Relationship goals ala buddhis? Hah? Gimana tuh? Bisa dong sang Buddha sendiri loh yang sudah memperlihatkan relationship goals ala buddhis. Kamu tahu nggak? Ternyata hubungan Pangeran Siddhartha dan Putriya Saudara sudah terjalin dari kehidupan-kehidupan sebelumnya loh. Jadi, pertemuan mereka berawal dari zaman kehidupan Buddha di Pangkara. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha terlahir menjadi pertapa bernama Sumeda dan Putriya Saudara terlahir sebagai Brahmani bernama Sumita. Pada suatu hari, Buddha di Pangkara beserta rombongannya berjalan dari wihara Sudasana ke Kota Rama. Maka dari itu, untuk menyambut beliau, orang-orang berlomba-lomba untuk membersihkan dan juga membetulkan jalan yang akan dilewati oleh beliau. Nah, pada saat Buddha di Pangkara dan rombongannya tiba, ternyata ada jalan berlumpur yang belum sempat dibersihkan. Dan pada saat itu, pertapa Sumeda langsung membaringkan dirinya di atas jalan berlumpur tersebut. Melihat kesungguhannya, Sumita yang juga sedang berada di sana dengan ulas asing yang besar, Kemudian memberikan lima dari delapan tangkai terata yang dibawanya kepada pertapa Sumeda agar dapat dipersembahkan kepada Buddha di Pangkara. Pada saat itu, dikatakan pertapa Sumeda bertekad untuk mencapai kebudaan dan Sumita juga bertekad untuk senantiasa menemani pertapa Sumeda hingga beliau mencapai kebudaan. Melihat hal ini, kemudian Buddha di Pangkara menyatakan bahwa pertapa Sumeda kelak akan menjadi seorang sama-sama muda di masa mendatang Dengan nama Gautama dan Sumita lah yang akan menemani beliau dalam usaha-usahanya hingga beliau mencapai pencerahan. Pada akhirnya, mereka bertemu kembali sebagai pangeran Siddhartha dan juga putria saudara dan benar-benar bersama-sama hingga merealisasikan pencerahan sempurna. So sweet banget kan? Ini baru relationship goals ala budis. Bikin kebajikan bareng sampai mencapai pencerahan bareng juga. Nah, kalau kamu sama doimu gimana nih? Kalau mau jadi relationship goals juga, buat bajik bareng dari sekarang dong jawabannya. Pas banget nih, sekarang lagi bulan Valentine. Nah, ini juga kesempatan yang baik banget buat kamu bikin bajik sama orang-orang yang kamu sayang. Tapi bingung gimana caranya. Nah, stay tune terus ya di Lama Indonesia.